Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Kembali lagi di channel BMG Racing Ya di video kali ini Saya akan buat video Tentang seputaran upgrade ke LMAX Jadi untuk pembahasannya Upgrade ke LMAX itu Apa aja yang dirubah Dan juga nanti sedikit sedikit Kita sempilkan harga Soalnya untuk biaya dan harga Itu kan tergantung part-part yang digunakan Dan juga part yang diganti Dan juga Lihat bahan atau kondisi Mesin sebelumnya Karena untuk di kolom komentar Di whatsapp dan juga di DMIG dan juga tiktok juga Itu Banyak yang tanya-tanya masalah biaya Dan habisnya berapa Nah masalah biaya dan itu saya mohon maaf Belum bisa Balas semua ya Karena untuk biaya upgrade Itu juga kita harus Lihat kondisi mesin sebelumnya Kecuali kita langsung ganti total semua Nah itu Bisa Cuman habisnya juga banyak Bahkan bisa lebih dari 5 juta Kayak gitu Sampai 7 jutaan Ataupun 8 juta Kalau kita ganti total Tapi kan Itu kita lihat Kira-kira spek yang mau Diinginkan itu seberapa Dan juga banyak kondisi Kayak gimana Yang diganti apa aja Kan gitu Jadi untuk patokan harga Saya mohon maaf Saya tidak bisa mematok harga Ya Kalau pun Saya bisa mematok harga Itu patok harga yang Mahal Karena Disitu Ketika kita berani patok harga Kita harus Semua part kita ganti Nah itu bisa Reng-rengannya Gampang Nah gitu Jadi nanti ya Apa aja yang diganti itu Gampang Kalau semua digantikan Meskipun itu bagus Jelah kan Ketika kita bunga Seperti contohnya Bering-bering di dalam Kita ganti semua gitu kan Gampang Reng-rengannya Tapi juga habisnya Kecuali kalau permintaan Ownernya Kadang minta Yang masih bisa Dipakai Dipakai Nah itu kan nanti Bisa lebih Lebih Menurunkan Estimasi Biaya ya Jadi lebih sedikit Biayanya Jadi menggunakan Pat-pat yang masih bisa Nanti gunakan Coba kan Kalau di GLMA ini Kita Pat-pat yang diganti Itu lumayan banyak Nah Karena untuk GLMA Dia Spare pat-patnya Dengan pat-patnya Piston dan lain-lain Itu masih kecil Maksudnya masih kecil Gimana Yang pertama Untuk pistonnya Kan juga masih kecil ya Otomatis ketika kita update Itu sekalian Pakai block 3 Biasanya Kalau kita upgrade 200 cc ke atas Tapi kalau kita upgrade Ke 150 cc Itu cuman kita Perlu ganti Block Block Cob itu Udah bisa Punya Mega Pro Cobnya Mega Pro Mega Pro kan Clipnya besar ya ini Nah Nah ini 3127 ya Mega Pro 3 Nah Itu Cuman Bandur bisa pakai Bawaannya Cuman untuk Rasanya Juga berbeda Kita Ketika kita Menggunakan bandur Mega Pro Juga Rasanya beda Guys Begitu Jadi Makanya yang Menyesuaikan harga Kan gitu Kadang pengen pakai Bandur Bawaan Mega Pro Bandur Mega Pro Itu langsung masuk Di GLMA Kadang juga Bandur bawaan Ketika bandur bawaannya Lebih irit ya Cuman beli block Beli head Nah Mungkin Kisaran Satu setengah Itulah Satu setengah Sampai Ya Kisaran segitu Untuk Ketika kita Enggak perlu Ganti bandur Ketika Ganti bandur Sekalian Pastinya Lebih mahal Nah Yang perlu dipikirkan Lagi Ketika kita Udah upgrade CC Itu Di GLMA Itu Kendalanya Dia Di Draftgear Nah Draftgear Itu Masih kecil Draftgear Masih kecil Itu Draftgear Ukuran 18 Kalau Mega Pro 21 Ya Harus Ganti Yang 21 Itu Napas Biar Ikut Enak Ketika Kita CC Udah Naik Tapi Draftgear Masih kecil Itu Juga Napas Pendek Sebenarnya Bisa Diakali Di Final Gear Cuman Kebanyakan Lebih Suka Atau Lebih Nyamannya Dibuat Punya Mega Pro Sekalian Draftgear Kayak Gini Karena Ketika Mesin Udah Up Napas Pendek Itu Rasanya Gimana Gitu Ketika Dibuat Perjalanan Jauh Kan Ya Enggak Melayu Melayu Tenaga Bawahnya Dapet Tapi Ketika Buat Anjak Dapet Tapi Kan Dia Untuk Ketika Buat Perjalanan Jauh Itu Gak Enak Jadi Untuk GL Mac Upgrade Kisaran 150cc Kayak Gitu Jadi Kalau Ganti Driver Bisa Kalian Berhitungkan Bisa Beli Copotan Copotan Mega Pro Mungkin 450an 550an 550an Tergantung Dapatnya Oli Yang Oli Copotan Kalau Pakai Yang Merk Merk Seperti XGP Dan Lain Itu Bisa Lebih Murah Kisaran 300an Kalau Gak Selah Ya Set Sama Pempa Oli Dan Juga Itu Bahkan Kayaknya Gak Sampai 300 Di Tokotan Online Banyak Dan Juga Rasio Tapi Rasio Kalau Saya Biasanya Masih Pakai Bawaan Masih Gak Apa Tapi Setidaknya Dari Ganti Untuk GL Mac Jadi GL Mac Perlu Durubah Itu Banyak Ketika Kita Punya Blok Cop Mega Pro Itu Cop Mega Pro Tusuk Sati Gak Usah Tensioner Bawaan GL Untuk Camprat Juga Gak Usah Dikanti Gak Apa Tapi Ketika Kita Bongkar Biasanya Sekalian Ganti Camprat Model Series Gitu Model Series Kayak Gini Ini Ganti Series Juga Camprat Model CPK2 Kayak Gini Sekalian Timing Ini Tambah Biaya Lagi Nah Itu Untuk Di GL Mac Upgrade Ke 150 150 CC Ataupun Mega Pro Nah Ketika Kita Upgrade Ke 200 CC Kita Yang Perlukan Itu Blok Punyanya Tiger Kalau Saya Sendiri Lebih Suka Meskipun Langkah 70 Langkah 68 66 Usahakan Pakai Blok Tiger Kita Nol Packing Nanti Kita Main Di Piston Sama Stang Piston Jadi Main Di Piston Ini Sama Stang Piston Kayak Gini Bisa Pakai Yang Pendek Kalau Dibawa Di Langkah 70 An Itu Pakai Blok Tiger Usahakan Pakai Blok Tiger Sebenarnya Pakai Blok Mega Pro Juga Bisa Tapi Dia Terlalu Pendek Nanti Untuk Stang Ston Gesekan Semakin Besar Rawan Oblek Kalau Kita Pakai Stang Panjang Stang Panjangan Gerak Samping Ini Minim Gesekan Semakin Panjang Stang Semakin Minim Gesekan Karena Semakin Tinggi Langkah Semakin Tinggi Langkah Atas Jarak Geser Semakin Lebar Jadi Goyang Ketika Stang Pendek Langkah Tinggi Kemiringannya Lebih Besar Ketika Stang Panjangan Lebih Minim Gesekan Jadi Kalau Untuk KLM Ke 200cc Up Kita Langsung 200cc Up Nah Itu Kan Kruk As Kruk As Macem Macem Untuk Di Langkah 68 66 70 Dan Ada Di Harga 1 Juta Kurang Lebih Ada 1 400 Ada 1 500 Ada Yang Juga Di Bawah Nya Ada Yang Juga 8 50 8 75 Itu Kan Beda 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 Merek Tergantung Mau Pakai Yang Apa Nah Itu Sudah Set Sama Bering Jadi Kita 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 Butuh Kruk Kruk Sya Kekitu Dan Kita Juga Kalau KLMAC Perlu Rubah Blok Nah Kalau Bloknya Pakai Liner Besar Nah Kita Juga Besarin Krankes Itu Juga Biaya Lagi Bloknya Ganti Boring Itu Atau Beli Yang Blok Sudah Boring Besar Juga Ada Karena Kita Kalau Pakai Piston 66 Ke Atas Kita Wajib Ganti Boring 66 Saya Rasa Itu Wajib Ganti Boring Kalau Pakai Boring Bawaan Itu Ketipis Cepat Panas Mesin Tapi Juga Gak Apa Tapi Kalau Saran Saya Kalau Besar 66 Paling Gak Besar Dining Ketipis Ganti Boring Pake Boring 73 Itu Cukup Dan Itu Juga Biaya Lagi Dan Tusuk Sate Pastinya Karena Kita Blok Semakin Tinggi Tusuk Otomatis Ketus Harus Semakin Tinggi Balik Lagi Di Head Head Ini Bola Balik Halus Membelanjakan Atau Beli Head Ini Kalau GL Mac Karena Untuk Bawaan GL Mac Lamp Masih Kecil Ini Kita Berbicara Dengan GL Mac Nyotek Kalau GL Mac Yang Series Itu Biayanya Bahkan Lebih Mahal Lagi Yang Series Itu Bautnya Yang Yang Pas Mahal Ini Kalau Bautnya Seperti Mega Pro Bautnya Berapa 8 Itu Nyotek Tipe Nyotek Kalau Yang Series Itu Bautnya 4 Seperti Cb100 GL 100 Untuk Air Ini Bervariasi Ada Yang 1 Juta Ke Atas Ada Yang 9 50 Saya Rasa Mending Beli Di 1 Juta Ke Bawah Cuman Isinya Per Klep Jadi Klep Beli Baru Kita Butuh Heidnya Yang Penting Dread Dread Ini Bagus Nyarinya Ketika Kita Nyari Bekas Copotan Kalau Saya Lebih Suka Bekas Copotan Kuat Yang Penting Dread Dread Masih Bagus Gak Ada Yang Dread Kita Dread Ulang Tuh Biar Aman Mesin Juga Rapat Gak Rembes Yang Mending Rumah Rumah Rok Laker Ini Gak Oblak Nah Tuh Cuman Oh Kita Yang Ini Dulu Soalnya Ini Masih Ada Up Lagi Ketika Kita Pakai Piston Kofis Pakai Klep 2 Berapa 34 29 Ini Itu Lebarnya Kita Patok 1 Juta Jadi Untuk GL Mac Itu Upgrade Ke CC 200 CC Up Itu Nyampe Bahkan Di Kisaran 3 Juta Ke Atas 4 Jutaan Nah Tapi Ketika Ketika Upgrade Ke Atas Lagi Itu Bisa Nyampe 5 Setengah Kayak Gitu Jadi Tergentum Pat-pat Yang Digunakan Jadi Buat Teman-teman Yang Tanya-tanya Harga Itu Cuman Kisaran Biaya Semua Balai Lagi Depat Yang Digunakan Soalnya Harga Piston Juga Beda Beda Nah Yang Pastinya Kalau Gilemak Itu Paling Banyak Digantinya Bandul Beliat Baru Blok Baru Tusuk Sate Kamprat Juga Beli Baru Karena Juga Lebih Tinggi Kamprat Juga Panjang Karet Tensioner Terus Draft Gire Tensioner Lebih Panjang Draft Gire Otomatis Ganti Kalau 200 Cek Atas Kalau Pakai Draft Gear Gilemak Ngempet Banget Karena 18 Dibanding Kalau Tigre Kan 22 Megapro 21 Kalau Saya Lebih Suka 21 Aja Megapro 200 Keatas Masih Enak Kalau Pengen Ganti Rasio Rasio Berbeda Harganya Rasio Kayak Gini Kalau Ini 350 Kalau Enggak Salah Punya Megapro Copotan Kalau Enggak 350 Atau 400 Kemarin Saya Juga Pernah Tapi Beda Beda Setiap Toko Terus Terus Jadi Kisaran Segitu Nah Ketika Kita Pakai Piston Di Atas 66 Ini 668 Piston 68 Itu Kita Harus Wajib Ganti Kalau Enggak Ganti 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 Clap 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 Seperti Ganti 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 29 29 Ini 29 34 34 29 Dan Juga Nih Kalau Porting Jelas Wajib Kalau Porting Wajib Karena Kita Tambah CC Harus Semakin Besar Juga Lubang Index Nya Gitu Tapi Kalau Kita Sekalian Upgrade Kedua 9 34 Nah Itu Head Pakai KLMAC Gak Masalah Yes Pakai Head KLMAC KLMAC Nyotek Ini Kita Gak Perlu Gak Perlu Beli Head Baru Disudut Ulang Aja Itu Nanti Juga Lebih Ngirit Jadi Itu Aja Untuk Penjelasan Upgrade KLMAC Nanti Mungkin Kalau Ada Yang Perang Jelas Bisa Ditanyakan Lagi Oke Sekian Dulu Terima kasih Pokoknya Jangan lupa Tunggu terus Channel ini Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Oke Terima Kasih Salam Otomotif Salam Oke Terima Kasih Seng Semoga Oke